Intro Shalom Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting Dan saya percaya ini akan sangat membantu dan menolong kita Untuk bisa menilai Dan pekah Dan saya berharap ini sekali lagi dapat membantu kita Untuk lebih bijaksana Nah saya coba berbagi tentang 10 ciri wanita bernapsu tinggi Jadi teman-teman cewek Engkau bisa menilai dirimu Apakah 10 ciri-ciri ini Salah satunya atau beberapa Ada di dalam kamu atau tidak Dan untuk teman-teman cowok Supaya kamu lebih tajam menilai Dan bersikap bijaksana Oke Berikut Ciri-ciri wanita bernapsu tinggi Yang pertama Wanita tersebut Sangatlah agresif Tidak malu-malu Untuk berbicara hal-hal yang berbau napsu Seharusnya Itu kan pembicaraan Ketika orang Akan menikah Ya Atau sudah menikah Tapi kalau baru kenalan Ingat loh ya Baru kenalan Bahkan masih pacaran Beberapa bulan Dia sudah sangat-sangat agresif Untuk membicarakan itu Tanpa rasa malu Tanpa rasa sungkan Dia cerita Belak-belakan Nah itu jelas banget Bahwa dia itu Bernapsu tinggi Ya jadi Teman-teman cewek Coba Perhatikan ini baik Apakah kamu Ada di fase ini Dan untuk teman-teman cowok Supaya kamu bisa Menilai Dan supaya Kamu Jangan terjebak Di dalam hubungan yang salah Ya So Itu penting banget Itu yang pertama Si Wanita tersebut Sangat agresif Untuk menceritakan Dan tidak Malu-malu Itu yang pertama Yang kedua Ciri wanita Bernapsu tinggi Adalah Wanita tersebut Ketika Kamu Coba bertanya Atau ketika Kamu menguji Untuk mengetahui dia Kamu coba Tanya ke dia Mau gak Ketemu Dia Di kos-kosanmu Atau di kos-kosan dia Berduaan Atau mungkin Lebih jauh Di penginapan Kalau dia bilang Itu gak jadi masalah Nah itu patut Dicurigain Mau orang itu Sebaik apapun Mau sebaik apapun Kalau namanya Kalau namanya Berduaan Di tempat Tersembunyi Apalagi Di penginapan Maka Kemungkinan Untuk jatuh Itu sangat Besar Mau dia sebaik Apapun Ingat loh Ini Daging Ini bukan kaleng-kaling Ini daging Nah jadi Kalau dia bilang Gak masalah Oke segala macam Nah itu yang perlu Diperhatikan Itu yang kedua Yang ketiga Ciri wanita Bernapsu tinggi Adalah Si wanita tersebut Dia Dengan Sengaja Ketika Kalian Video call Dia berpakaian Yang terbuka Sangat Sangat Terbuka Kelihatan Jelas Bentuk-bentuknya Dan Kamu bisa Perhatikan Bahwa Dia sengaja Melakukan itu Harusnya kan Dia berpakaian Tertutup Jadi Gak bisa Dibilang Oh memang Saya begini Sehari-harinya Begini Kebiasanya Come on Yang kamu Ajak Video call ini Cowok Jadi ini 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 Perlu diperhatikan Tujuan dia Apa Untuk itu Emang Gak bisa Dia tukar Atau ganti Sebentar Gak bisa Apa gak bisa Itu coba Dipikirkan Itu yang ketiga Yang keempat Si Wanita tersebut Dia Suka Banget Mancing-mancing Omongan Baik Lewat Chat Lewat Telepon Ataupun ketemu Dia suka Suka sekali Mancing-mancing Yang berhubungan Dengan Napsu Dia Mancing-mancing Omongan itu Arahnya selalu Dia bawa Kesana Nah ini Mesti Mesti Tajam Menilai itu Apa Maksud Dan tujuan Dia Kenapa Dia bawa Kesana Arah Pembicaraan Supaya Jangan Jangan Menjalani Hubungan Yang Salah Ya Itu Yang Keempat Nah kemudian Yang kelima Dia Kasih Kode-kode Tertentu Jadi Cewek Tersebut Dia Kasih Kode-kode Tertentu Entah Kadi bilang Yaudah Di Kos Saya Aja Ketemu Atau Saya Ajalah Ke Kosmo Atau Kalau Memang Apa Kalau Penting Sekali Atau Apa Di Penginapan Itu Sebenarnya Kode-kode Yang Dia Berikan Nah Mesti Tajam Menilai Itu Supaya Kita Jangan Terlalu Polos Ia-ia-ia Aja Terakhir Terjebak Disitu Jadi Coba Diperhatikan Itu Baik-baik Itu Yang Kelima Nah Kemudian Yang Keenam Adalah Si Cewek Tersebut Dia Menceritakan Secara Belak-belakan Secara Fulgar Masalah Hal-hal Yang berkaitan Dengan Napsu Dia Gak Canggung Bahkan Dia Asik Aja Menceritakan Itu Dan Kayaknya Hari-hari Kayaknya Itu aja Pembicaraan Yang Dibahas Itu Melulu Dia Kurang tertarik Membahas Tentang Masa Depan Membahas Tentang Pekerjaan Membahas Tentang Perencanaan Dia Kayaknya Kurang tertarik Membahas Yang hal-hal Begitu Tapi Hal-hal Yang berbau Tentang Napsu Dia Senang Membicarakan Itu Dan Dia Semangat Sekali Nah Itu Perlu Diperhatikan Itu Yang Yang ketujuh Dia Banyak Bertanya Ke kamu Hal-hal Yang sifatnya Berbau Napsu Dia Banyak Bertanya Dan Itu yang Perlu Diperhatikan Dan Coba Direnungkan Diingat-ingat Seberapa Sering Dia Bertanya Hal-hal Yang Berbau Demikian Harusnya Kan Yang Benar Itu Bicara Bertanya Tentang Apa Rencana Kedepan Bagaimana Pekerjaan Bukan Itu Melulu Yang Dibicarakan Yang Ditanya Tiap Hari Gitu Itu Yang Ketujuh Yang Kedelapan Dia Mengirimkan Fotonya Ataupun Videonya Yang Terbuka Ke Kamu Nah Kalau Ini Kan Udah Fatal Sebenarnya Seorang Wanita Mengirimkan Foto Yang Vulgar Yang Terbuka Ke Kamu Dan Video Juga Maksudnya Apa Itu Tujuannya Apa Itu Nah Itu Penting Sekali Untuk Diketahui Kita Nggak Bisa Hanya Polos Polos Saja Baik Kita Mesti Tajam Menilai Itu Supaya Kita Jangan Dirugikan Itu Yang Kedelapan Nah Kemudian Yang Kesembilan Si Cewek Tersebut Wanita tersebut Dia Memintamu Untuk Mengirimkan Juga Balik Fotomu Ataupun Videomu Yang Terbuka Yang Seronok Yang Kurang Pas Di Pemandangan Tujuannya Apa Dia Meminta Itu Padahal Dia Perempuan Nah Ini Yang Saya Bilang Tadi Dia Agresif Banget Nah Ini Penting Banget Untuk Teman-teman Cowok Ketahui Supaya Kamu Jangan Terlena Disitu Dan Yang Terakhir Si Cewek Tersebut Dia Tiba-tiba Atau Seringkali Dia Kepengen Ketemu Kamu Tengah-tengah Malam Emang Tidak Bisa Siang-siang Sore Atau Malam Jam berapa Kenapa Mesti Tengah Malam Ya Kalau Tengah Malam Ya Kemungkinan Besar Ya Di tempat Dia Di tempat Kamu Atau Di penginapan So Saya Berharap Ini Membantu Kita Untuk Tajam Menilai Dan Bersikap Dengan Tegas Supaya Kita Jangan Dirugikan Oke Saya berharap Apa yang saya bagikan ini Membantu Dan sekaligus Ini menjadi Sebuah Pembelajaran Supaya kita Mengubah Kebiasaan-kebiasa ini Supaya Hidup Lebih baik Ya Ini yang boleh saya bagikan Tetap semangat Tetap Antusias Hari ini Hari luar biasa Hari penuh Dengan mujijat Dan berkat Berkat Tuhan God bless you